Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tiga yang beranggutakan Amalimul Rashid, Rizky Yusuf Bahtiar, dan saya sendiri, Mini Diobus Bita, akan mempresentasikan tentang konsep-konsep penting dalam sejarah pemerintahan Islam, yaitu mengenai imamah, imaroh, aluhal wa'al'ad, dan wizaroh. Langsung saja yang pertama yaitu mengenai konsep imamah. Imamah bermakna imam atau pemimpin, atau bisa diartikan sama dengan holifah, yaitu pemimpin. Secara harfiah, arti imam adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Imamah sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara, yaitu mempunyai tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi agama dan mengatur dunia. Jadi konsep imamah ini lebih ditekankan pada fungsi atau wawenang seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi imamah ini sangat sentral atau sangat dominan kedudukannya, terutama mempunyai fungsi saman seperti nabi, yaitu melindungi agama dan mengatur dunia. Jadi benar-benar di sini seorang pemimpin berperan penting untuk bagaimana Islam itu bisa disebarluaskan, bisa menjadi rahmatan di alam alamin bagi semua makhluk di alam semesta ini. Lalu konsep yang kedua yaitu konsep imaroh. Imaroh dari fi'il maldi, amaro yang berarti memerintah, sedangkan amir merupakan isim fail dengan bentuk jamaknya umaroh, yang artinya pangeran atau raja putra mahkota. Secara istilah, kata imaroh dapat diartikan sebuah kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin atau penguasa dalam sebuah pemerintahan, baik itu dimiliki seorang raja atau putra mahkota maupun pemimpin secara umum. Nah, imaroh sendiri itu merupakan sebuah konsep kepemimpinan yang hampir sama dengan imamah. Hanya saja perbedaannya imaroh ini bagian dari imamah yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu pemimpin sebuah wilayah tertentu atau mir atau amir. Jadi amir. Kita ketahui bahwa di zaman holifah yang kedua yaitu Umar bin Khotov, Umar bin Khotov itu disebut sebagai amirul mu'minin. Amir, pemimpin suatu wilayah tertentu. Jadi konsep imaroh ini ada yang berpendapat bahwa lebih umum daripada imamah. Mengapa demikian imamah itu lebih dominan dengan melindungi agama? Sedangkan imaroh itu karena kehasannya memimpin suatu wilayah tertentu, maka konsep imaroh ini lebih dominan dengan unsur kemasyarakatan, unsur sosialnya. Jadi tidak hanya soal agama, tetapi dia lebih ke unsur kemasyarakatan. Kalian memang ada pendapat yang mengatakan bahwa imaroh ini asal-muasalnya itu bukan tentang doktrin atau teologi yang hanya tentang agama, tetapi lebih kepada unsur masyarakatnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, mengenai konsep Ahlul Halwa Al-Alt dan Wizarro akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amarnu Rasyid, NIM 192.111.107. Akan sedikit menjelaskan konsep Ahlul Halwa Al-Akdi. Secara bahasa, Ahlul Halwa Al-Akdi terdiri dari tiga kata. Yang pertama Ahlu, yang kedua Hali, dan yang ketiga Akdi. Ahlu artinya orang yang berhak atau orang yang memiliki. Hali berarti pelepasan, penyesuaian, atau pemecahan. Sedangkan Akdi berarti pengikatan atau pembentukan. Pengertian Ahlu Halwa Al-Akdi secara istilah, ialah Ulil Amri legislasif dan pengawas atas kewenangan eksekutif, terutama pimpinan tertinggi negara. Atau juga bisa dikatakan orang-orang yang berhak membentuk suatu sistem dalam sebuah negara. Tugas Ahlul Halwa Al-Akdi antara lain, memilih kholifah, memilih imam, dan memilih kepala negara secara langsung. Oleh karena itu, Ahlul Halwa Al-Akdi juga disebut oleh Al-Mawarti sebagai Ahlul Ihtiar yang artinya kolongan yang berhak memilih. Selanjutnya, Wewenang Ahlul Halwa Al-Akdi Yang pertama, Ahlul Halwa Al-Akdi adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membahayat imam. Yang kedua, mempunyai wewenang untuk mengarahkan kehidupan masyarakat yang maslahat. Yang ketiga, mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang yang mengikat pada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur tegas oleh Al-Quran dan Hadis. Yang keempat, sebagai tempat konsultasi imam di dalam kebijakannya. Yang kelima, mengawasi jalannya pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Yusof Bahtiar, NIM 192 111 122. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Wizarroh. Konsep Wizarroh. Kata Wizarroh diambil dari kata Al-Wazir yang berarti Al-Zhukl atau berat. Dikatakan berat demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Menurut Al-Mawardi lebih merinci lagi tiga pendapat tentang asal-usul Wizarroh ini yaitu Al-Wizar, Al-Wazir, dan Al-Wazir. Yang pertama yaitu Al-Wizarroh yang berarti beban karena memikul tugas yang disebabkan oleh kepala negara kepadanya. Yang kedua Al-Wazir yang berarti kembali. Dinamakan demikian karena kepala negara membutuhkan pemikiran dan pendapat wazirnya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan kebijaksanaan negara. Yang ketiga Al-Azr yang berarti Al-Zhukl atau punggung. Ini sesuai dengan fungsi dan tugas wazir yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala negara. Sebagaimana halnya badan menjadi kuat, tegak berdiri karena ditopang oleh punggung. Dari pengertian-pengertian ini dapat ditarik pemahaman bahwa wazir merupakan pembantu kepala negara, raja atau kholifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang yang terpercaya dan ahli di bidangnya masing-masing. Karenanya kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran. Sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada wazir. Dengan kata lain, wazir merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan. Berdasarkan perbedaan peran, Almawardi membedakan kementerian menjadi dua bentuk yaitu wazir Al-Tafwid dan wazir Al-Tanfid. Wazir Al-Tafwid adalah menteri yang memiliki kekuasaan yang luas dan memutuskan kebijaksanaan politik negara. Tugas dan kewenangannya yang begitu luas memutuskan suatu hal menurut pandangannya. Contohnya mengadakan perjanjian dengan pihak lain, mengeluarkan hukum istihat, memimpin dan menyatakan perang. Hanya tiga hal yang tidak dapat dilakukan oleh wazir, yang merupakan hak penuh kholifah, yaitu mengangkat dan menunjuk pengantinya. Wazir Al-Tafwid ini haruslah seorang mujtahid, karena ia harus mengeluarkan dan memutuskan hukum berdasarkan istihatnya. Yang kedua yaitu wazir Al-Tanfis. Di sini ia berperan sebagai perdana menteri. Wazir Tanfis hanyalah pelaksana kebijaksanaan negara yang diputuskan oleh kepala negara. Ia merupakan penengah antara imam dan masyarakat. Wazir Tanfis tidak mempunyai kekuasaan penuh, karena ia hanya sebagai pelaksanaan atas perintah kepala negara yang bertugas untuk menyampaikan permasalahan yang ada kepada imam. Melaksanakan perintah dari imam. Beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang wazir Al-Tanfis, yaitu amanah, jujur, tidak tamak, ramah, mempunyai daya ingat yang kuat, dan tidak termasuk orang yang mementingkan hawa nafsu. Dengan syarat-syarat tersebut, diharapkan seorang wazir Al-Tanfis dapat melaksanakan hak dan meninggalkan yang batil. Istilah wizarroh mulai dikenal pada masa holifah Umar bin Khotob. Namun, pada saat itu dikenal dengan istilah diwan. Diwan di sini artinya yaitu departemen. Pada masa itu ada beberapa departemen. Contohnya yaitu departemen perbajakan yang disebut diwan al-hayat. Yang kedua yaitu departemen pertahanan, diwan al-layri. Dan yang terakhir departemen keuangan, diwan baik al-mal. Selanjutnya pada masa dinasti Bani Umayyah, wizarroh belum dikenal atau digunakan. Hanya saja pelaksanaan lembaga kenegaraan tersebut dinamakan dengan katib. Katib di sini diartikan sebagai sekretaris. Selanjutnya pada masa dinasti Bani Abasyah, kata wazir ini mulai dipakai untuk lembaga kementerian negara. Wazir yang pertama diangkat yaitu Abu Salamah al-Holal. Dan pada masa Bani Abasyah ini, wazir berperan sebagai koordinator menteri-menteri lainnya yang memiliki fungsi dan tugas-tugas tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas, bisa didiskusikan di forum kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.